Halo Mas Bro dan Mbak Sis, gimana nih kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Sudah menjadi hal yang wajar, sebuah klub melepas pemain secara gratis maupun dengan penjualan sebagai bagian dari kegiatan operasional dalam sepak bola. Namun terkadang terdapat beberapa pemain yang dilepas oleh sebuah klub dan membuat mereka menyesal di masa depan. Entah karena nilai penjualannya yang terlalu rendah atau pemain yang bersangkutan meraih kesuksesan dengan klub berikutnya. Inter Milan termasuk klub yang beberapa kali mengalami nasib seperti itu. Nah kali ini tidur di hutan mau membahas 7 pemain yang membuat Inter Milan menyesal telah menjualnya. Yuk mari kita bahas. Ceki Bro Yang pertama ada Clarence Dove. Berposisi sebagai gelandang, Clarence Dove menjadi salah satu pemain terbaik dalam generasinya. Si Dove bergabung dengan Inter Milan dari Real Madrid pada 1999. Namun dia hanya bertahan selama 3 tahun dengan Inter dengan mencatatkan 93 penampilan dan mencetak 14 gol di seluruh kompetisi. Si Dove bergabung dengan AC Milan pada 2002 dan membelah Rossonari hingga 2012 dengan mencatatkan 431 penampilan dan 63 gol di seluruh kompetisi. Si Dove meninggalkan AC Milan sebagai pemain yang dikenang secara positif oleh klub dengan jersey merah hitam tersebut. Yang kedua adalah Matthias Summer. Berposisi sebagai gelandang bertahan dan dapat bermain sebagai back tengah, Matthias Summer bergabung dengan Inter Milan dari Stuttgart pada 1992. Dia hanya bertahan selama 1 tahun dengan Nerazzurri dengan mencatatkan 12 penampilan dan mencetak 4 gol di seluruh kompetisi. Ia kemudian kembali ke Jerman pada Januari 1993 setelah gagal beradaptasi dengan Inter untuk bergabung dengan Borussia Dortmund. Ia membelah Dortmund hingga 1998 dengan catatan 140 penampilan dan koleksi 54 gol di seluruh kompetisi. Nomor 3 Yang ketiga adalah Fabio Cannavaro. Berposisi sebagai back tengah, Fabio Cannavaro bergabung dengan Inter Milan dari Parma pada 2002. Ia bertahan dengan Inter selama 2 tahun dengan catatan 74 penampilan dan 3 gol di seluruh kompetisi. Cannavaro tidak mendapatkan kesan positif dalam karirnya dengan Nerazzurri. Dia kemudian bergabung dengan Juventus pada 2004 dan membela klub tersebut hingga 2006 dengan catatan 95 penampilan dan 7 gol dalam seluruh kompetisi bersama La Vecchia Signora. Nomor 4 Yang keempat ada Andrea Pirlo Berposisi sebagai gelandang, Andrea Pirlo bergabung dengan Inter Milan dari Brescia pada 1998. Pirlo bertahan dengan Inter hingga 2001 dan sempat dipinjamkan ke Regina dan Brescia. Pirlo memiliki catatan 40 penampilan di seluruh kompetisi dengan Inter Milan. Kemudian ia bergabung dengan AC Milan pada 2001 dan membela Rossoneri selama 10 tahun dengan catatan 401 penampilan dan mencetak 41 gol di seluruh kompetisi. Pirlo menjadi salah satu pemain terbaik AC Milan dalam periode tersebut. Yang kelima ada Filipe Coutinho. Berposisi sebagai gelandang serang, Filipe Coutinho bergabung dengan Inter Milan dari Vasco da Gama pada 2010. Potensi tinggi Coutinho tidak membuatnya dapat bertahan lama di Inter dan kegagalan beradaptasi membuat Coutinho hingkang pada 2013. Coutinho bergabung dengan Liverpool pada 2013 dan menjadi salah satu pemain terbaik tim tersebut hingga 2018. Dengan catatan 201 penampilan dan membukukan 54 gol di seluruh kompetisi. Nomor 6 Yang keenam adalah Leonardo Bonucci. Berposisi sebagai back tengah, Leonardo Bonucci bergabung dengan Inter Milan dari Akademi Klub tersebut pada 2005. Bonucci sama sekali tidak mendapatkan penampilan di sekuat senior dan sempat dipinjamkan ke Treviso dan Pisa pada 2007 hingga 2009. Bonucci bergabung dengan Genoa pada 2009 dan pindah ke Juventus satu tahun kemudian. Pemain asal Italia itu berhasil mencapai puncak karirnya dengan La Vecchia Signora, klub yang masih dibelanya hingga saat ini setelah sempat bermain dengan AC Milan selama satu musim. Nomor 7 Yang ketujuh ada Roberto Carlos. Berposisi sebagai back carry, Roberto Carlos bergabung dengan Inter Milan dari Palmeiras pada 1995. Pemain asal Brazil itu hanya bertahan selama satu tahun dan hengkang dari San Siro dengan catatan 34 penampilan dan 7 gol di seluruh kompetisi. Roberto Carlos hengkang ke Real Madrid pada 1996 akibat perbedaan pandangan taktik dengan Roy Hudson yang menjadi pelatih Inter Milan saat itu. Carlos membela Madrid hingga 2007 dengan catatan 524 penampilan dan mencetak 69 gol di seluruh kompetisi. Nah itulah tadi, tujuh pemain yang membuat Inter Milan menyesal telah menjuangnya. Terima kasih ya telah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel Tidur di Hutan dengan subscribe, like, dan komen. Dan selamat tidur di hutan. Dan... 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 Terima kasih telah menonton!